Ya ini bagus banget sih, kayak biasanya kan emang tempat yang berbeda gitu, ini tempatnya buat beribadah, berbeda bareng segala macemnya dan aku juga terima kasih sama Pak Putra kalau ngajak ke Umroh segala macemnya gitu loh dan ini kan adalah hal yang baik ya, kita juga dukung Umroh gitu loh, beribadah kepada Allah dan doakan semoga galah lebih baik lagi segala macemnya terdepannya ya doain aja bapakku kuat sama ibuku kuat, mereka berdua emang sering sedih, masih sedih sampai sekarang masih belum menerima kenyataan ini sebetulnya cuman aku cuma coba bantu sih dari akunya sendiri, cuman sama untungnya sahabat-sahabatnya banyak yang bantu, sering kuat kuat segala macem walaupun udah berapa bulan ya, saja gimana gitu ya ini bagus banget sih, kayak biasanya kan emang tempat yang berbeda gitu, ini tempatnya buat beribadah, berbeda bareng segala macem dan aku juga terima kasih sama Pak Putra kalau ngajak ke Umroh segala macemnya gitu loh dan ini kan adalah hal yang baik ya, kita juga dukung umroh gitu loh, beribadah kepada Allah dan doakan semoga galah lebih baik lagi segala macemnya terdepannya gitu ada keinginan nanti umroh orang keluarga? ada, pasti ada, itu semua keluarga kayaknya ada deh, setelah keluarga yang beribadah segala macem, pasti pengen banget ke Mekah segala macemnya gitu Bang Frons, kemarin saya lihat galah sempat nangis tuh, ditinggalin sama si Puji ya, si galah kan udah mulai nyadar, udah mulai tau siapa yang sering gendong, siapa yang sering dekat jadi galah mungkin merasakan lah hal itu kan, ya siapa yang sering video call tapi masih video call sih, sekarang kan segala macemnya, kalau lagi sempat video call, video call si Puji-nya galah segala macemnya, mungkin galah juga merasakan gitu sampai yang hangat dengan dia sampai dibuatkan kamar baru segala macem, mungkin ada campur tangan Puji juga tuh? ada dong, ada, si Puji emang dia kalau bisa buat galah gak bakal pelit sama sekali dah, saya tau adis saya Bang Frons sendiri, ada gak sih keinginan untuk terjun juga ke dunia yang pertukian kayak Aiden? aku terjun, cuman gak bisa full, karena aku ada urusan bisnis Nawa Puji segala macemnya tapi aku terjun kok, sedikit segala macemnya, tapi aku ngurusin bisnis dulu oke, gua publik pasangan ya kok? hahaha, ini mulu pertanyaannya nanti tuh, aduh aku gak kepegang beneran, ini sidang aja belum selesai, doain aja iya doain aja yang terbaik kan melihat sang adik juga udah mulai pasangan aduh, 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 kalau ini, aku bener-bener, dokumen lah kalau masalah pasangan, ya doain aja, yang terbaik lah, itulah jadi kayak balap-balapan gak sih Bang? akhirnya bertiga nih? kalau untuk balap-balapan, ya kan Allah kan udah mengatur takdir setiap orang kan ya untuk jodohnya segala macemnya, ya aku percaya aja sama jalan Allah lah segala macemnya yang diberikan kepada aku, gitu aja oke, tapi kalau diduluin gimana Bang? gak apa-apa, gak apa-apa, selama adikku bahagia, aku gak apa-apa didaluin, bener ya? di mulut tanyaannya, di DM ini, di ketemu ini, sahabatku juga ngomongnya ini berarti kehidup hal-hal kayak gini kan berarti menyinta perhatian banyak orang sampai akhirnya apapun yang berhubungan dengan keluarga Haji Faisal tuh mendapat atensi banyak dari masyarakat ini aku bener-bener terima kasih ke masyarakat, ke semua orang, temen-temenku semuanya bener-bener terima kasih, kalian bener-bener baik, aku juga kaget orang sebaik ini aku kira orang cuma kayak mau pansos, ternyata enggak, emang bener-bener baik, gitu aku juga kaget, banyak yang perhatian, ini gak boleh kayak gini, ini gak boleh kayak gini, gitu-gitu banyak deh hal-hal yang disarankan sama mereka ada gak sih Bang keinginan mau ketemu sama para fans-fans di luar sana mungkin? aku kalau jalan emang saya ketemu, kadang-kadang diajak foto juga, aku kaget aku ini siapa, gitu loh maksudnya, kayak, aku ini kayak artis dadakan, gitu aku gak mau gitu, kayak diajak foto, cuman, ya kalau misalnya diajak foto, ya aku ajak foto, segala macam, gak apa-apa, gitu cuman aku gak mau, jangan sampai aku bilang sombong lah, gitu loh, mohon maaf, kalau misalnya aku agak duwek, segala macamnya, mohon maaf ya jadi idola baru nih, kan banyak pas yang DM Frans, ayo dong, nikahin aku ini, ini sering lanteng disarankan aku, ini ya, apa ibu-ibu juga, aduh, kalau untuk jodoh, nantina, aku urusin ini dulu diajak pusingan, balaku kan, belum ngurusin orang itu aku lagi, yang sedih-sedih yang tadi yang aku bilang, gimana, gitu loh Pak, ini semakin mendapat titik terang gak sih, karena dari pihak sebelah kan ada pemberitaan baru yang mungkin bisa menjadi